Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Hugo Ivan dari Business Hack. Pada video kali ini, saya ingin berdiskusi ya sama teman-teman ya. Teman-teman lebih memilih yang mana gitu. Ada dua pilihan, yang pertama adalah Love what you do atau do what you love, oke? Saya ulangi, yang pertama adalah love what you do atau yang kedua do what you love. Jadi saya sedikit jelaskan, kalau yang pertama tadi, love what you do, mencintai hal-hal yang dikerjakan gitu ya. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, do what you love artinya teman-teman hanya mengerjakan hal-hal yang dicintai saja. Gampangnya gini, teman-teman hobinya apa katakanlah mendesain gitu. Jadi teman-teman tidak mau bekerja selain yang urusan desain gitu ya. Itu kalimat do what you love gitu ya. Atau teman-teman hobinya olahraga. Jadi teman-teman tidak mau tuh jadi orang kantoran, maunya jadi atlet gitu ya dan sebagainya. Nah teman-teman kalau kita kembali ke yang love what you do tadi atau cinta yang kita kerjakan ya. Seringkali orang-orang gini, dalam kenyataannya kita tidak bisa memilih gitu ya. Tidak bisa memilih mana yang harus kita kerjakan. Seringkali kita harus mengerjakan hal-hal yang mungkin kita tidak sukai gitu ya. Yang kita benci. Nah tapi ya terpaksa karena kita butuh hidup ya. Butuh duit dari situ ya sudah. Kita jalani saja dan mencoba mencintainya. Itulah ungkapan love what you do. Nah jadi teman-teman saya berikan waktu 10 detik untuk teman-teman berpikir. Teman-teman pilih yang mana? Love what you do? Atau do what you love? Silahkan. Oke, sudah menentukan pilihan? Baik. Sebelum saya memberikan opsi ketiga, nah teman-teman saya punya opsi ketiga nih ya. Nah nanti saya tawarkan opsi tersebut kepada teman-teman. Siapa tahu teman-teman mau pindah nih ke opsi ketiga ini ya. Memiliki prinsip opsi ketiga ini. Nah tapi sebelum itu saya mau tanya. Teman-teman kenal Susi Susanti mungkin? Ya. Kenal ya. Beliau seorang atlet bulu tangkis gitu. Nah saya mau tanya. Susi Susanti ini kira-kira melakukan yang love what you do atau do what you love? Mayoritas orang biasanya akan menjawab Susi Susanti melakukan do what you love atau melakukan hal yang dia cintai. Apakah salah? Enggak, itu benar. Tapi pertanyaannya teman-teman, ketika Susi Susanti ini melakukan latihan fisik, ketika dia dimarah-marahin pelatihnya, ketika dia harus kalah di final bulu tangkis, kira-kira dia sedih gak? Kira-kira dia suka gak proses itu? Proses kalah, proses latihan fisik, proses dimarahin pelatihnya, kira-kira dia suka gak? Tepat sekali, dia gak suka gitu. Dia gak cinta proses itu ya. Jadi artinya apa? Teman-teman artinya, sebagaimanapun kita melakukan hal-hal yang kita sukai, pasti ada kok. Ada aja. Di dalam prosesnya, hal-hal yang kita tidak sukai, dan itu harus kita lewati gitu. Kita gak boleh, kita gak boleh beralasan, apa, tidak bisa melewatinya. Gak bisa, kita harus melewati. Nah, jadi saya menawarkan opsi ketiga teman-teman, yaitu ini, do whatever it takes. Apa? Do whatever it takes. Artinya lakukan hal-hal yang memang sudah menjadi seharusnya. Jadi urutannya adalah, teman-teman saya yakin, kita semua punya impian yang ingin diwujudkan. Jadi, taruh impian tersebut, ya, di depan mata kita, ya, ditaruh. Dan kita lakukan do whatever it takes, untuk mencapainya. Tentu saja dengan cara-cara yang halal, dan tidak melanggar aturan, ya. Jadi, do whatever it takes. Ini opsi ketiga yang mungkin teman-teman bisa pakai. Karena tadi, atlet bulu tangkis, yang suka bermain bulu tangkis pun, dia tidak suka nih proses melewati latihan fisik yang keras, proses tidak boleh makan gorengan, ya. Proses dia harus kalah di final, atau dia harus kalah di kompetisi, itu gak suka dia. Sama seperti kehidupan kita, teman-teman. Kita gak suka nih, mengerjakan hal-hal yang di luar kemampuan kita. Ya enggak? Padahal, hal tersebut mungkin akan menuntun kita, menuju lebih dekat dengan, impian kita, atau hal-hal yang kita inginkan. Jadi, teman-teman, kali ini intinya adalah, no excuse, ya. Tidak boleh beralasan. Ada yang mentor saya bilang, beliau salah satu CEO di perusahaan yang, sangat, apa, pesat, ya. Dia bilang kalau hidup ini adalah soal trade-off, gitu, atau soal pertukaran. Kita tidak bisa memilih senangnya aja, gitu, tanpa memilih hal-hal yang tidak kita suka. Pasti ada hal-hal yang kita korbankan di situ. Dan hidup ini adalah soal pengorbanan, memang. Jadi, teman-teman, jangan takut atau jangan ragu mengorbankan sesuatu untuk hal-hal yang lebih besar, lebih baik untuk kita. No excuse, tidak boleh alasan, ya. Karena orang-orang yang suka beralasan, biasanya level energinya rendah sekali, ya. Kalau table energy ditampilkan ini, level energy dia biasanya ada di level energy, takut, fear, ataupun apati, atau orang-orang yang hopeless, tidak punya harapan. Jadi, teman-teman, kita cek lagi, hidupan kita, impian kita, kita kejar dengan prinsip, do whatever it takes. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax